Intro Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi tidak sepenuhnya membawa efek positif, namun efek negatif seperti menurunnya konsentrasi siswa dalam belajar. Kemajuan teknologi informasi saat ini memberi perubahan signifikan terhadap kehidupan umat manusia. Dalam berbagai aktivitas, manusia seolah tak terpisahkan dengan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan berbagai gadget seperti ponsel pintar, Perkembangan teknologi ponsel pintar atau smartphone cenderung membawa efek negatif. Keberadaan ponsel pintar membuat siswa semakin jarang mengambil buku pelajaran. Perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi harus dimanfaatkan dengan bijak dan memberi manfaat positif bagi kehidupan. Bagi kalangan pelajar, kemajuan teknologi informasi harus diseimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Ketua Komite SMA Negeri 8 Denpasar Anagung Murah Gedewi diade sependapat dengan wacana siswa tidak boleh membawa ponsel ke sekolah. Jika orang tua atau keluarga perlu berkomunikasi dengan siswa, pihak sekolah dapat mengkondiksikannya. Misalnya orang tua dapat menghubungi pihak sekolah terlebih dahulu. Kalau kebijakan ini mau diterapkan secara menyeluruh tentu harus ada keberanian dan komitmen daripada sekolah dan pemerintah harus memberikan dukungan dan tentu juga harus memberikan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan di sekolah. Dan tentu sekolah harus melayani juga informasi. Kalau ada orang tua yang menanyakan apakah anak-anak masih di sekolah dan tentu jam pelajaran itu, masuknya harus bersamaan, pulangnya harus bersamaan. Anggota DPRD Kota Denpasar ini berharap kemajuan teknologi informasi tak selamanya negatif. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak. Kontrol orang tua dan guru di sekolah sangat berperan penting untuk membimbing generasi muda agar bijak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.